Pengumuman kelulusan sepan PT KIN secara serentak diumumkan pada tanggal 3 April 2023, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kabar gembira datang bagi Madrasah alia Negeri Empat Bogor yang berhasil meloloskan 14 siswanya ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Dari jumlah tersebut, 10 siswa melanjutkan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu Felisa Jeliana dari kelas 12 MIPA 1, diterima di program studi manajemen pendidikan. Marsha Ananda Fitria dari kelas 12 Agama, diterima di program studi hukum ekonomi syariah. Siti Zahra Maulida dari kelas 12 MIPA 2, dan Suci Naeni dari kelas 12 MIPA 3, diterima di program studi yang sama yaitu Tadris Bahasa Indonesia. Milah Riz Mawati dari kelas 12 MIPA 2, diterima di program studi pendidikan agama Islam. Nazmi Laila Zulfatul Janah dari kelas 12 Agama, diterima di program studi pendidikan agama Islam. Siti Nursita dan Rini Fitriyani dari kelas 12 MIPA 2, diterima di program studi Tadris IPS. Siti Anissa Salsabila dari kelas 12 Agama, diterima di program studi manajemen pendidikan, dan Fikra Purnama dari kelas 12 MIPA 1, diterima di program studi hukum Tadta Negara. Selain itu, empat siswa berhasil lolos ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung yaitu Awal Yahya Dini Afifah dari kelas 12 MIPA 1, diterima di program studi bimbingan dan konseling Islam. Firdan Rizky Andriandra dari kelas 12 MIPA 1, diterima di program studi manajemen keuangan syariah. Dilanurul Maghfira dari kelas 12 Agama, diterima di program studi hukum Tadta Negara, dan Rahmadita Syakira dari kelas 12 MIPA 1, diterima di program studi pendidikan agama Islam. Sedangkan Intan Nur Kamila dari kelas 12 MIPA 1, lolos ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan program studi hukum Tadta Negara atau Siasah. Fikra Purnama, salah satu siswa yang berhasil lolos sepan PT KIN, tidak bisa menyembunyikan perasaan haru dan bahagianya ketika ia mengecek kelulusan dan ia dinyatakan lolos. Segera ia menyampaikan hasil kelulusannya kepada wakak kurikulum Ibu Yulia Ramdinawati Syam, SPD. Prestasi ini juga menjadi bukti bahwa Madrasah Aliyah Negeri Empat Bogor memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mampu menghasilkan siswa-siswa berkualitas yang siap bersaing di tingkat nasional. Oleh karena itu, Bapak Kepala Madrasah Safwan Maulana SPD berharap agar prestasi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.